Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku bagaimana kabarnya hari ini? Baikku Coba siapa yang lagi bagi sarapan? Anak-anakku bagaimana cara menuju jari? Sebelum pelajaran dimulai Salah satu anak coba memanju ke depan untuk memimpin doa Marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama Siapa yang berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim Jangan dulu kembali Jangan lupa kalian ya selalu berdoa Jangan minta sesuatu sama yang di atas Kalau mencet kehadiran kalian selanjutnya Selanjutnya mari kita berdiri semuanya untuk menjadikan lagu bangsaan kita Halo 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 lanjut Minggu kota perhiyahan Aku silakan dulu kembali Terima kasih untuk menjadinya selanjutnya Lalu mau bertanya Minggu kemarin kita belajarin Apa ya? Gerang lomomotor Dan lomomotor Manfaat gerang lomomotor itu sendiri apa? Memperkuat Lomomotor Dan seperti ini Are you ready? Ready T-J-O-K Semuanya Terima kasih semua Masih Kita tutahkan dulu Disini Burmo menjelaskan tentang Permainan gerang manipulatif Sekarang Burmo tanya dulu Apakah yang disebut dengan gerang manipulatif? Ada yang tahu? Silahkan menuju jari Mas Cesar Gerang yang menggunakan objek atau hundur Oh iya betul sekali Kita beri akhresiasi Tentu tangannya men Ya Ini adalah satu objek atau satu benda Tujuan pembelajarannya adalah Peserta jijik Itu dapat menunjukkan kemampuan Dalam memahami dan praktekan variasi dan kombinasi Kola berdasar lomomotor Lomomotor dan manipulatif dalam melempar Sampai membelajarannya Yaitu pada fase P ini Peserta jijik Dapat menunjukkan kemampuan Dalam memparitasikan Dalam memkombinasikan Berbagai konsep Pola gerak dasar Keterampilan gerak diladasi dengan pola tak berani Selanjutnya Itu pengertian gerak manipulatif itu sendiri Tadi sudah dijawab oleh Mas Esa Gila itu gerak yang menggunakan Sampai objek atau Masih ingat? Masih ingat Contoh gerak manipulatif itu sendiri apa? Cantang bola Bola Kalian tolong di simak dan di bawah ini. Anak-anakku setelah kalian melihat layanan video tadi ya. Kalau guru mau bagi kalian menjadi empat lompok ya. Masing-masing lompok silahkan berat-berat. Di belakang ada cara. Lompok silahkan berat-berat itu mewakili. Mulai dari sekarang, silahkan kalian kerjakan. Semoga jawabannya benar semua. Tulisannya yang jelas ya. Kelompok 1, sudah selesai belum? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3, sudah selesai. Kelompok Hero Variasi dan kombinasi Kera melepat dan menangkap bola Saya dapat memiliki variasi dan kombinasi Kera melepat dan menangkap bola Saya dapat memperangkakan Cara dilakukan variasi dan kombinasi Kera melepat dan menangkap bola saya dapat kelompok variasi yang berhasil terang berapa dari bidang akun ya tutup tangan untuk kelompok 3 kita berhasil ya silahkan makhluknya di luar selanjutnya kelompok mana yang sudah selesai silahkan maju ke depan kelas kelompok 1 silahkan Pak Putri maju untuk memberikan jawaban dari kelompoknya sebelum melaksanakan praktekan di luar kelas saya mau menjelaskan sedikit tentang materi hari ini yang pertama adalah gerak dasar merempat yang pertama adalah leparan bola melambung leparan bola melata leparan bola menyusul anak terus gerak dasar menangkap bola menangkap bola melambung menangkap bola mendata dan menangkap bola menyusul anak terus kemudiannya gerak dasar merempat bola melambung lemparan melambung biasanya digunakan untuk lemparan yang berjarak jauh lemparan ini membutuhkan tenangkap yang membutuhkan karena bola jauh dan tinggi cara melakukan lemparan melambung itu bola dipegang dengan posisi tangan atau jari dengan benak kalau kita tidak memegang bola tidak guna itu bolanya bisa jatuh selanjutnya selanjutnya ayunkan tangan yang memegang bola sambil sambil kaki belakang memegang bola secara bersamaan terus berat badan ditunggu pada kaki depan dan terakhir saat mengambil awal lempar badan sedikit jondong ke depan bukan ke depan tapi jajan belakang ya selanjutnya lemparan bola mendatar dalam lemparan bola mendatar ini arah bolanya mendatar dan cepat jadi arah bolanya mendatar tidak melambung tidak ke bawah lemparan ini dilakukan dengan mengayunkan tangan dari belakang ke depan sejajar dengan bahu jadi kita melepari itu sejajar dengan bahu tidak dari atas atau tidak di bawah bahu selanjutnya yang akan menampang ini disertai dengan lecutan pergelangan tangan lecutan selanjutnya lemparan menyusul tangan lemparan menyusul tangan ini jalannya menyusul tangan biar tanah dilakukan dalam padang darurat dilakukan dengan cepat cara menampangannya itu posisi badan sedikit membungkuk kedua kaki sedikit diterpuk ayo dengan tangan dilakukan dari samping atas ke depan bawah gerakan lempar gula bawah ini disertai dengan lecutan tangan tangan ya sambil kita melihat gambar ya dari penjelasan itu kita lihat kalian melahami gambar yang dulu tayangan ini yang namanya lemparan melambung agar kalian tahu lemparan melambung itu seperti apa lemparan mendatar itu seperti apa ini yang disebut dengan lemparan melambung ini lemparan mendatar tanahnya mendatar ya disertai dengan tebu lemparan menyusul tangan ini terus menangkap menangkap bola melambung menangkap bola melambung bola ditangkap sepinggi atau lebih ke tolak pada waktu menangkap bola panjangkan ke harus ke atas ya pada waktu menangkap bola pada harus ke tangan yang sedang menangkap setelah bola masuk ke blok tangan yang lain segera tutup agar bola tidak selepas lagi gerakan polotrop adalah gerakan terakhir selanjutnya gambar yang berputar adalah menangkap bola mendatar ya paham menangkap bola mendatar bola yang datangnya langsung atau mendatar cara menangkapnya yaitu tangan diluruskan di depan atau sedikit ditepuk pada pergelaran kesikut salu tangan atau blok menggadar ke arah dalamnya bola dan tangan yang lain di samping blok apabila bola telah masuk blok tangan yang lain segera menutup dan mengambil bola yang ada di dalam selanjutnya menangkap bola menyusul tangan ini saya miliki gambarnya selanjutnya menangkap bola menyusul tangan paki dilangkapkan ke depan kedua lutut di tepuk badan di bunga tangan mirip di tanah yang memakai blok dan terhadap ke arah datangnya bola setelah bola masuk ke blok tangan lain segera menutup dan mengambil bola yang ada di dalamnya misalnya aktivitas berat yang dilakukan melambungkan bola sambil berjalan terus melambungkan bola melapati tali melambungkan bola dengan target bermain permainan boy boy ini melambungkan bola dengan berjalan gambarnya seperti yang sebelumnya yang tadi melepaskan bola melapati tali ya melepaskan bola melapati tali harus melapati tali jangan sampai tidak dilambati tali melepaskan bola ketat dan contohnya disitu ada botol nah botolnya itu yang dilepaskan bola selanjutnya ayo diskusikan kesulitan kalian teman-teman bersama teman-teman lalu kalau masih belum bisa tanyakan kepada bapak dan guru dari penjelasan materi tadi yang buku sampaikan ada yang perlu ditanyakan? tidak silahkan kalau ada yang bertanya tutup jari silahkan kita keluar kelas sebelum melakukan kegiatan olahraga kita melakukan pemalasan olahraga ya sudah sudah memulai kecetan olahraga kecetan olahraga kita sudah duduk untuk penjelasan atau memalukan berdoa mulai selesai dengan tangan-tangan tidak tergeser tidak ada yang penggolan ya semuanya kita pemalasan dulu sebelum kita melakukan kecetan olahraga mulai satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan berkat dua tiga empat enam tujuh delapan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan siap silahkan istirahat ditembak ya selanjutnya nanti kita akan mempraktekkan tiga contoh adalah di sini ada beberapa pool yang terbagi jadi empat nah kalian tadi juga sepuluh bagi menjadi empat ke nomor sekarang perhatikan guru mau mempraktekkan ya agar kalian tahu caranya dari sebelah sini ya nanti perkelompok dibagi perkelompok nanti berjalan sampai kun yang merah nanti mutar satu per satu kalian nanti berikut ya bisa? ya siap ke nanti langsung dikasihkan ke temannya selanjutnya ya agak tinggi dan yang seperti tadi jangan sampai jatuh selanjutnya selanjutnya tetap kelompok seperti ini ya maju ke depan silahkan berjalan di belakang kun silahkan maju dan anak-anak kita itu akan melempar target sasaran kita adalah kun contoh guru praktekan dari sini di belakang kun masing-masing kelompok itu melempar bola sambil melempar ini ya bola meleparkun nanti sampai jatuh ya nanti kalau sampai jatuh mundur ke barisan belakang contoh ya masih-masing kelompok ya ya terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Nanti Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk hari ini materi pembelajaran penjah, ya, cukup sekian dan terima kasih Kalian boleh kembali ke tanpa pengamatan, berjalan